Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan soal rencana evakuasi ribuan warga Palestina di Gaza Selatan pada Senin 26 Februari 2024. Dalam pernyataan itu, operasi evakuasi telah diberikan militer Israel kepada kabinet perang menjelang rencana serangan darat terhadap kelompok Hamas di Rafah. Kendati demikian, pernyataan itu tidak merinci soal kemana ribuan warga Palestina ini akan dipindahkan. Sementara di sisi lain, Mesir telah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka perbatasannya untuk pengungsian. Melansir dari VOA Indonesia, Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan darat di Rafah. Sementara itu di hari yang sama, Israel melaporkan bahwa mereka telah memunuh puluhan pejuang Palestina di daerah Zeytun, wilayah di sebelah timur kota Gaza, di bagian utara jalur Gaza. Serta di Han Yunis di Gaza Selatan. Lebih lanjut, militer Israel juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangan jauh di wilayah Libanon yang menarketkan lokasi di dekat kota Balbek. Isboah juga mengatakan dua orang tewas dalam serangan tersebut. Hingga saat ini, perang masih sengit di jalur Gaza dan wilayah sekitarnya. Di tengah kecamuk perang dan korban jiwa yang terus berjatuhan, para pejabat AS, Israel, Mesir, dan Qatar bertemu sebagai upaya perlindungan genjatan senjata untuk beberapa pekan di Gaza. Perlindungan ini juga termasuk mendiskusikan soal pembebasan seratus lebih sandra yang masih ditahan oleh Hamas. Dari 240 orang yang mereka tangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!